dulu lima ekor lima ekor nah itu modalnya dari mana Mas itu lima ekor itu Mas kalau modalnya itu modal nekat hutang buang yang kedua itu hutang Rp25.000.000 dulu itu pemikirannya seperti yang pertama jadi saya belikan eh 25 ekor plus makan jadi nggak mikir makan akhirnya cuma mikir hancuran pertama kedua dan ketiga selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan ibadah puasa bagi Sobat Gaper semuanya yang lagi menjalankan ibadah puasa nah di sore hari ini kita ngabuburit di kandangnya Mas Ahmad ini nah di sini ini merupakan kandang vetening seperti apa ceritanya perjalanannya awal mulai ternak suka dukanya ternak dan apa itu sampai bisa mempunyai peternakan seperti ini tuh bagaimana nah jangan di skip ikuti terus video ini agar Sobat Gaper semuanya tahu bagaimana perjalanannya peternakan di sini itu merkenalkan nama saya Ahmad dari Dijun Ketangi Desa Mbingin kecamatan Badas nah sejak kapan Mas mulai ternak itu Mas sejak tahun 2020 akhirnya itu awal mula ternak dulu berapa ekor Mas dulu lima ekor lima ekor nah itu modalnya dari mana Mas itu lima ekor itu Mas kalau modalnya ya itu modal nekat utang bank utang bank ya Nah itu utang berapa juta Mas itu dulu dulu utang lima juta saya belikan kalau enggak salah ya lima ekor sampai enam ekor lah tapi itu udah plus pakan udah plus pakannya kami ke teman jadi kalau kandangnya Mas kandangnya masih biasa Oh dulu masih biasa nah terus akhirnya sampai saat ini jadi berapa ekor Mas ini Mas kalau saat ini masih 26 ekornya 26 ekor ini juga dari hasil pinjam bank lagi apa enggak enggak ini udah lunas ini kalau pinjaman itu dua kali dua kali ya pertama lima juta terus yang kedua Mas yang kedua itu hutang 25 juta kur selabi ya itu diberikan dapat berapa doa Mas dulu itu pemikirannya seperti yang pertama jadi saya belikan ek 25 ekor plus pakan jadi enggak mikir pakan artinya cuma mikir anjuran pertama kedua dan ketiga Oh gitu ya Nah akhirnya tapi sampai bisa lunas itu berapa tahun Mas aslinya dua tahun dua tahun sudah bisa lunas ya Mas iya Nah dari dua tahun itu lunas sekarang sudah nggak ngambil lagi ya Alhamdulillah Alhamdulillah tidak Nah kalau kapasitas kandang sendiri Mas ini full ini berapa ekor Mas kalau kapasitas aslinya 60 60 ekor untuk saat ini diisi sekitar 26 se-30 ekor ya ini jenis-jenis jomba apa ini mas dicampur Mas ada yang lokal ada yang closing kalau itu ada yang sopas ada yang sopasnya satu begitu jadi ini full murni pengemukan ya Mas ya Iya pengemukan kalau pakannya Mas menggunakan pakan apa mas pakan kering pakan kering pakan kering pakan kering itu komposisinya apa mas kangkung kering terus jenjet ya slumper terus sama sentrat jagung katul kopra dan BKK kalau ada Oh gitu ya ya Nah itu sehari kasih pakan berapa kali Mas dua kali pagi sama sore pagi berapa on terus sore berapa on Mas kalau dihitung on-on nggak bisa lah biasanya gimana Pak takeran Oh takeran saja kalau diperkirakan itu berapa Mas per dombanya berapa kilo kalau diperkirakan domba itu kalau masih baru datang nol sampai tiga sampai tiga puluh hari kisaran ya tujuh on sampai lapan poni tujuh sampai lapan doang kan masih kecil Iya dengan bobot kenaikan berapa mas kurang lebih tiga kilo tiga kilo per bulan yang pertama ini nah itu masukkan bibitnya Mas di bobot berapa biasanya sama bobot mulai kalau jantan tiga puluh sampai kecilah kalau betina sepuluh sampai buat 15-15 itu dua bulan sudah bisa dipanen ya Mas ya ya itu kalau pakannya Mas kalau rata-rata per kilo itu berapa rupiah kalau dirupiahkan Mas kalau sekarang itu jatuh pakan kisaran 3.250 tapi kalau dihitung sama tenaganya ya 3.500 gitu Nah kalau itu Mas kendala-kendala di ternak patterning domba ini apa Mas kendala yang pernah sampah nalami Mas kendalanya kalau bahan baku pakan naik bahan baku iya selain itu adalah tinggak nggak ada pernah ada kematian atau apa gitu pernah dulu kalau masih belajar ya sekarang ya Alhamdulillah tidak aman kalau di awal dulu kan lima ekor itu pernah ada kematian berapa ekor cuma Alhamdulillah yang pertama enggak ada cuma yang kedua ketiga dan yang keempat kata-kata ini ada ya gitu mati sampai berapa ekor cuma dulu yang yang kedua itu kisaran kalau enggak satu-dua tapi yang rata-rata ya dua ekor itu penyebabnya apa mas penyebab kematiannya itu Mas enggak tahu enggak tahu ya tiba-tiba mati gitu ya udah langsung mati lagi kebanyakan kata eh katanya penyebabnya orang itu kembung kembung jadi pagi mau makan tiba-tiba sore enggak mau makan iyalah cucunya abu gitu ya iya gitu ya 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 Nah kalau itu masa ini satu petak kandang ini ukuran berapa kali berapa mas ukuran satu kotaknya dua meter sama 110 cm itu diisi berapa Mas itu sepuluh ekor diisi puluh ekor ya nah ini kalau kedepan mas harapannya apa mas kedepannya Mas itu peternakannya sampai Hai ya kalau kedepannya mudah-mudahan berjalan lancar kita jangan sambil belajar sambil belajar nah itu masih menilai itu mas apa itu kalau dari kuria Mas dari kur pinjam itu kan pasti mengangsur Mas ya Nah kalau untuk kesehariannya Mas itu juga dari hasil ternak ini atau beda lagi Mas itu hari-harian kalau harian tetap dari bengkel dari bengkel ya bengkelnya itu bengkel apa mas nama bengkel las bengkel las bikin ini bikin mesin-mesin chopper ini iya jualan chopper juga jualan chopper nah ini kalau chopper ini Mas dijual harga itu mulai dari berapa sampai berapa Mas kalau yang pakai engine harga paling murah satu juta lima ratus itu mesinnya juga tanpa penggerak tanpa penggerak ya kalau terus sampai yang tertinggi empat juta jadi bapak kita juga ada ada dua juta tiga ratus dua juta lima ratus itu tanpa penggerak semua tanpa penggerak semua kalau dengan penggeraknya Mas tinggal nambah 900 Oh penggeraknya itu cuma 900 Iya Iya itu untuk pembelinya sudah sampai mana saja masih cokper ini Mas kalau pembelinya udah menyeluruh se-Indonesia cuma ada yang satu kaca belum tak belum pernah berarti sudah ke seluruh Indonesia ini malam Alkandullah itu gimana mas cara promosinya masnya ini promosinya yang pertama itu saya lewat Facebook dulu nah terus lama-kelamaan ada orang yang beli dan akhirnya ikut menjualkan Oh seperti itu ya ya jadi dari mulut ke mulut terus sampai-sampai itu tetap pelaku ini ya perbulan Mas berapa ini mas berapa unit mas biasanya rata-rata mas penjualan kalau pengeluaran kurang lebih 4-5 perbulan itu ya Iya nah ini Mas kembali lagi ke domba nya ini Mas nah kalau domba nya itu sekali panen itu untungnya berapa Mas kalau 60 ekor pas waktu penuh itu Mas kalau pas apa kalau untungnya satu ekornya kalau betina bersihnya 100-100 itu udah bagus kalau pas ada yang datang ada yang kurung itu bisa 110-120 kalau yang kumul lagi Oke itu ya Jadi kalau 60 itu laba-labanya semelama dua bulan itu kira-kira ya enam jutaan itu ya Mas ya ya benar tapi sekarang ini PRnya sudah lunas ya dan sudah tidak ada cita-cita untuk pinjam lagi ya Mas ya ya Alhamdulillah sementara sementara belum ada belum tentu belum tahu kalau tahun depan nah itu Mas kalau akan menilai sekarang ini perkembangan domba ini kan katanya bibitan ini agak susah nah itu mulai orang-orang mulai breeding domba apakah Mas juga nggak pingin beralih ke breeding domba Mas kalau beding ada cuma ya kalau beding saya saya titik tan cuma kalau mitra ini ada ada empat orang Oh gitu jadi sudah bermitra dengan orang untuk ya ada perjanjian lah kalau readingnya tik anak-anek tidak dikeluarkan orang lain selain saya kok itu jadi dari anak-anek itu sampah nampil masukkan ke kandang sini gitu ya ya bener Mas lah ini Mas kalau pembeli domba ini Mas ini sudah dikontrak orang atau belum atau tukang-tukang sate Mas biasanya jualnya dimana Mas kalau jualnya kontrak saya nggak mau kan tempat saya kan ya pasar saya jadi cari ya cari harga yang tertinggi tertinggi nah kebanyakan pembelinya itu dari mana Mas kebanyakan dari sini aja dari penjual-penjual sate atau dari apa Mas biasanya dari pengepul Oh dari pengepul langsung gitu cuma pengepulnya enggak cuma satu dua gitu ya jadi nah ini dia Mas ini kalau melihat mesin copper lagi nih Mas kalau ada yang mau pesan mesin copper ini bisa menghubungi Mas lewat mana Mas ya bisa menghubungi nomor dibawah ini aja Oh gitu ya 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 Oke Master sekian dulu bincang-bincang kita dengan Mas Ahmad nah barangkali sobat gaper yang mau berkunjung ke peternakanya Mas Ahmad ini atau melihat-melihat mesin copper nah nanti juga akan kita review lagi mesin copernya itu isinya dalamnya seperti apa seperti apa itu akan kita review jadi untuk sobat gaper juga yang mau pesan mesin copern bisa hubungi nomor dibawah ini nanti ya nanti ada nomornya Mas Ahmad nah sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat jaya terus peternakan Indonesia amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati vi